Perjalanan sejarah Inggris, dari Ratu Elizabeth I hingga dunia modern. Ratu Elizabeth I dari Inggris, yang juga dikenal sebagai The Virgin Queen atau Ratu Perawan, adalah salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah Inggris. Dia lahir pada tanggal 7 September 1533, anak kedua dari enam anak Raja Henry VIII dan Anne Boleyn. Elizabeth mengalami masa kecil yang penuh tantangan karena pergolakan politik dan perebutan kekuasaan di istana. Pada tahun 1536, ketika Elizabeth berusia hanya dua tahun, ibunya dieksekusi dituduhan pengkhianatan dan perselingkuhan oleh Raja Henry VIII. Elizabeth sendiri dituduh sebagai anak haram dan statusnya sebagai anak tidak sah membuatnya kehilangan hak warisnya. Setelah kematian Raja Henry VIII pada tahun 1547, saudara laki-laki Elizabeth yang setengah baya, Edward VI, menjadi raja. Namun, pemerintahannya singkat karena kesehatannya yang buruk, dan Elizabeth dikecualikan dari warisan takta. Setelah Edward VI meninggal pada tahun 1553, saudara perempuan Elizabeth, Mary I, menjadi ratu. Pemerintahan Mary I dikenal dengan sebutan Mary yang kejam karena kebijakannya yang keras terhadap para protestan. Elizabeth sendiri mengalami masa sulit selama pemerintahan Mary, terutama karena dianggap berada dalam garis suksesi yang berpotensi menggantikan Mary. Elizabeth bahkan dipenjarakan selama beberapa waktu dengan tuduhan bersekongkol melawan pemerintahan. Setelah kematian Mary I pada tahun 1558, Elizabeth naik tahta sebagai ratu Elizabeth I pada usia 25 tahun. Pemerintahannya yang panjang, dari tahun 1558 hingga kematiannya pada tahun 1603, dikenal sebagai era emas. Selama masa pemerintahannya, Inggris mengalami kemajuan ekonomi, eksplorasi dunia baru, dan perkembangan seni dan sastra yang signifikan. Elizabeth dikenal karena kebijaksanaannya dalam diplomasi, mempertahankan stabilitas di dalam negeri, dan mendukung ekspedisi laut seperti yang dilakukan oleh Francis Drake. Dia berhasil menjaga keseimbangan antara faksi-faksi agama yang berseberangan di Inggris, meskipun terdapat ketegangan antara Katolik dan Protestan. Salah satu keputusan terkenal Elizabeth adalah keputusannya untuk tidak menikah, yang membuatnya mendapatkan julukan The Virgin Queen. Dia menyatakan bahwa dirinya sudah menikah dengan rakyat Inggris, dan bahwa itu adalah suami dan anak-anaknya. Meskipun keputusan ini menimbulkan pertanyaan tentang Peneru Stata, Elizabeth berhasil mempertahankan stabilitas dan mendapatkan dukungan luas. Elizabeth juga memainkan peran penting dalam perkembangan sastra dan seni selama era emas. Karya-karya seperti William Shakespeare dan Christopher Marlowe muncul selama masa pemerintahannya, menciptakan masa keemasan sastra Inggris. Ratu Elizabeth pertama meninggal pada tanggal 24 Maret 1603, setelah 45 tahun memerintah. Kematian Elizabeth menandai berakhirnya dinasti Tudor, dan tahta kemudian diambil alih oleh James ke-6 dari Skotlandia, yang menjadi James pertama dari Inggris. Warisan Elizabeth pertama terus bersinar dalam sejarah Inggris, sebagai salah satu penguasa yang paling dihormati dan berhasil dalam menghadapi tantangan politik dan sosial pada masanya. Setelah kematian Elizabeth pertama, tahta Inggris diambil alih oleh James ke-6 dari Skotlandia, yang menjadi James pertama dari Inggris pada tahun 1603. Ini menandai dimulainya dinasti Stuart, dan mempersatukan mahkota Inggris dan Skotlandia. Meskipun Elizabeth telah membangun fondasi yang kuat selama pemerintahannya, masa pemerintahan James I dan penerusnya, Charles I, tidak selalu lancar. James pertama memerintah dengan gaya yang berbeda dari Elizabeth, dan hubungannya dengan parlemen semakin memburuk seiring waktu. Elizabeth mewariskan keuangan negara yang stabil, tetapi James seringkali menghadapi masalah keuangan yang serius. Ini menyebabkan meningkatnya ketegangan antara raja dan parlemen yang mencoba membatasi kekuasaan monarki dan memastikan hak-hak individu. James I meninggal pada tahun 1625, dan digantikan oleh putranya, Charles I. Pemerintahan Charles I juga diwarnai oleh konflik dengan parlemen, terutama terkait dengan masalah keuangan dan otoritas monarki. Charles I memerintah selama periode yang sulit, yang dikenal sebagai periode pemujaan, di mana ketegangan antara penganut protestan dan katolik semakin meningkat. Pada tahun 1642, ketidaksetujuan antara Charles I dan parlemen meledak menjadi Perang Saudara Inggris. Perang ini melibatkan penganut monarki, royalists atau cavaliers, yang setia kepada Charles I melawan kelompok parlemen, parliamentarians atau roundheads, yang menentang kekuasaan absolut raja. Perang Saudara Inggris berlangsung selama hampir satu dekade, dan menyebabkan penderitaan besar bagi masyarakat Inggris. Akhirnya, pada tahun 1649, Charles I dihukum mati oleh pengadilan yang dipimpin oleh Oliver Cromwell, seorang jenderal militer dan pemimpin kelompok parlemen. Ini menandai akhir monarki di Inggris, dan dimulainya periode yang dikenal sebagai Persemakmuran Inggris, di mana Inggris dikepalai oleh sebuah republik yang dipimpin oleh Cromwell. Persemakmuran Inggris berlangsung hingga tahun 1660, ketika monarki dipulihkan di bawah Raja Charles II, putra Charles I. Ini mengakhiri periode republik dan mengembalikan monarki sebagai bentuk pemerintahan. Restorasi Stuart membawa stabilitas bagi Inggris, meskipun masa pemerintahan Raja James II diwarnai oleh ketegangan agama yang serius. Pada tahun 1668, Glorious Revolution terjadi, di mana Raja James II dipecat dan digantikan oleh putrinya Mary II dan menantunya William II dari orangnya. Ini mengukuhkan konsep monarki konstitusional, di mana monarki harus tunduk pada hukum dan parlemen. Glorious Revolution membawa Inggris menuju era baru yang lebih terbuka dan demokratis. Sebagai puncak dari serangkaian peristiwa sejarah yang kompleks, periode ini menggambarkan perubahan signifikan dalam struktur politik dan sosial Inggris yang akan membentuk dasar bagi perkembangan lebih lanjut dalam sejarah negara tersebut. Setelah Glorious Revolution, pemerintahan di Inggris berkembang menuju bentuk monarki konstitusional yang lebih stabil. William III dan Mary II memerintah bersama sebagai Raja dan Ratu dan mereka menerima Undang-Undang Hak-Hak, Bill of Rights, pada tahun 1689. Dokumen ini memberikan landasan hukum bagi prinsip-prinsip dasar seperti supremasi parlemen, hak individu, dan larangan monarki untuk memungut pajak tanpa persetujuan parlemen. Masa pemerintahan William dan Mary diikuti oleh periode pemerintahan bersama berikutnya, yaitu Anne, yang memerintah dari tahun 1702 hingga 1714. Selama masa pemerintahannya, parlemen mengadopsi Undang-Undang Pemersatu pada tahun 1707 yang menyatukan kerajaan Inggris dan kerajaan Skotlandia menjadi kerajaan bersatu Britania Raya. Singkat cerita yang dapat kita pelajari dari kisah sejarah ini mulai dari Elizabeth I dengan kebijaksanaannya yang unik dan keputusannya untuk tidak menikah memberikan landasan bagi era emas yang ditandai oleh kemajuan ekonomi, eksplorasi dunia baru, dan kemunculan karya-karya sastra terkenal. Penerusnya, terutama James I dan Charles I, dihadapkan pada tantangan yang mengarah pada Perang Saudara Inggris dan pendirian persemakmuran di bawah Oliver Cromwell. Revolusi Gemilang 1688 menandai perubahan konstitusional yang mengukuhkan konsep monarki konstitusional dan berbagai peristiwa selanjutnya yang membawa Britania Raya ke arah pemerintahan parlementer yang stabil. Pembentukan Britania Raya pada tahun 1707 dan perkembangan politik dan budaya selama abad ke-18 menambahkan dimensi baru pada sejarah panjang negara ini. Abad ke-20 melihat Britania Raya menghadapi tantangan besar mulai dari dekolonisasi hingga perubahan ekonomi dan peran dalam urusan global termasuk keanggotaan dan keluar dari Uni Eropa pada tahun 2020. Sebagai rangkuman, perjalanan sejarah ini mencerminkan adaptabilitas dan ketangguhan. Britania Raya dalam menghadapi berbagai perubahan zaman dari kegemilangan era emas hingga menghadapi kompleksitas dunia modern, warisan Ratu Elizabeth I tetap bersinar sebagai cikal bakal keberlanjutan, identitas, dan nilai-nilai yang membentuk Britania Raya saat ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga dengan konten edukasi sejarah seperti ini dapat membangun kesadaran kita semua untuk bisa mengambil inspirasi dari negara yang punya banyak andil dalam perkembangan dunia. Jangan lupa support channel ini agar terus tetap aktif dalam memberikan edukasi sejarah, fakta, dan geopolitik dunia. Subscribe jika kamu ingin terus menambah wawasan kamu. Like dan share jika kamu bisa mengambil inti dari topik video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.